Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Bengkulu membagikan puluhan sembako untuk ISN dan PTT yang ada di Dinas Komimposan Kota Bengkulu. PLT Dinas Komimposan Kota Bengkulu Eko Agus Rianto turun langsung membagikan sembako tersebut kepada pegawainya. Rabu 20 Mei 2020, sembako yang diberikan berupa minyak goreng, gula, sirup, dan telur. Eko mengatakan semoga sembako ini bisa membantu dan bermanfaat untuk seluruh pegawainya yang juga terdampak pandemi COVID-19 yang di mana sekarang serba susah. Jadi ini saya juga merasa bangga ya. Satu sisi merasa bangga, yang kedua merasa bersukur. Karena apa? Karena teman-teman dari pejabat Echelon yang ada di Dinas Komunikasi Informatika ini mereka sepakat menyisihkan sebagian dari rezeki yang diterima THR hari ini. Jadi untuk sama-sama juga bisa dinikmati oleh kawan-kawan dari ISN dan PTT. Nah sehingga saya berharap bahwa momentum ini bisa menjadi semacam satu perkat adanya tubuh rasa kebersamaan, rasa saling memiliki sehingga ini bisa meningkatkan lagi persatuan semangat kebersamaan dalam rangka meningkatkan kinerja dari Dinas Komunikasi sendiri. Nah ini yang perlu kita pelihara. Kepudulian seperti ini. Ini ada satu hal yang mungkin ini tetap harus kita pelihara ke depan. Selain itu, ia juga berharap semoga seluruh pegawainya menerima sembako tersebut dengan senang hati tanpa melihat seberapa sembako tersebut. Dan semoga ini menjadi berkah untuk semua. Eko Agus Rianto juga mengungkapkan semoga solidaritas Dinas Komunikasi Kota Bungkulu tetap kompak sehingga selalu bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Tim HDTV melaporkan.